hai 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 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat masa sediakan saur untuk anak-anak kita dan suami kita sudah seperti biasa seorang ibu-ibu akan bangun lebih awal untuk menyediakan menu saur ya makan saur nih saya sediakan yang simpel dan ringkas saja ya Nah buat apa sambal sotong dan sayur campur mari kita mulakan minyaknya sudah panas masukkan di keulas bawang putih yang sudah ditekan masukkan lima ulas bawang merah kecil bawang siam yang sudah dihiris-ditis goreng sehingga garing teman-teman bawangnya sudah dari ya masukkan lima ekor udang goreng udangnya sehingga separuh masak udangnya sudah separuh masak masukkan garot yang sudah dipotong bisa potong bulat-bulat saja ya ikut selera masing-masing bisa gunakan garot separuh biji saja ya kacau sehingga apa itu garotnya layu lepas garot layu masukkan sedikit air kacau sehingga airnya panas panas masukkan bunga kubis 60 gram masukkan gater piholen 38 gram masuk sayur brokoli 119 gram kacau sehingga sayurnya layu sayurnya sudah layu masukkan garam setengah sudu masukkan serbuk meki cukup rasa lebih kurang setengah sudu masuk sos tiram secukup rasa kacau sehingga sayurnya separuh masak ya ini sayur tak kaya masak lembek sangat ya nanti jadi tak sedap pula kalau lembek-lembek kan jadi separuh masak lebih sedap rasanya ya dan sayur campurnya sudah siap dimidang lalu yang seterusnya sambal sotong kuning minyak sudah panas lepas masukkan satu gizi bapang merah besar yang sudah dihiris rato sehingga bapang besarnya layu dan selepas bapang merah besarnya layu masukkan ting saya gunakan apa sambal nasi lemak yang semalam punya jadi kalau ada turah sambal nasi lemak dengan dibuang ya boleh digunakan untuk masak sambal sotong atau masak sambal udang ya rato sehingga minyaknya pecah maksudnya pecah minyaknya sudah naik di permukaan lepas minyak naik di permukaan masukkan sotong ini saya gunakan sotong kuning ya 819 gram kacau sehingga seperti kemudian masukkan perlahan air rasa jawa ini rasanya cukup masing jadi saya tambahkan setengah sudu garam ini saya tambahkan apa susu tiram juga ya supaya lebih sedap sambal sotongnya nanti sini pun tak cukup saya tambahkan dua sudu makan susu pekat ya kacau sehingga bahan-bahannya campur rata nah ini sudah siap ya sudah pekat ya sambal sotongnya rasanya sedap sangat ini hasilnya ya tunggu tidak selamat menikmati